Hai hujan meteor Leonid akan berlangsung aktif selama bulan ini mulai dari 6 hingga 30 November 2019 puncaknya diperkirakan terjadi pada malam 17 November pagi 8 November di Asia Tenggara bintang jatuh tersebut terjadi ketika bumi melintasi jalur orbit komet 55P strip Temple Tutel seperti kebanyakan komet Temple Tutel mengotori orbitnya dengan serpihan puing-puingnya ketika puing-puing ini memasuki atmosfer bumi dan menguat itulah hujan meteor Leonid di angkasa yang gelap tanpa sinar bulan situs Web Earth Sky yang dikutip pada Jumat 15 November 2019 menyebut kita dapat melihat 10 hingga 15 meteor per jam saat puncaknya akan tetapi apabila langit terang bulan beberapa meteor yang sinarnya amat cerah bisa tetap terlihat meski berada di bawah cahaya satelit alami bumi ini namun ada baiknya Anda menonton pada jam-jam antara tengah malam dan fajar ketika gerak maju bumi melalui ruang angkasa telah membawa bagian bumi langsung ke aliran meteor sedangkan tempat terbaik untuk menyaksikan hujan meteor kreonis harus jauh dari keramaian kota sehingga bintang-bintang yang berkilauan yang tenggelam lantaran lampu kota mulai mungkuh Anda bisa mengunjungi laman Earth Sky Best Place to Stargast untuk mendapatkan rekomendasi lokasi terbaik untuk melihat bintang jatuh berdasarkan negara dimana Anda tinggal namun kata Earth Sky kita sebenarnya tidak perlu melakukannya meteor biasanya tidak terlihat sampai 30 derajat atau lebih dari titik pancarannya tidak ada badai meteor Leonid yang diperkirakan terjadi pada tahun 2019 sebagian besar astronom mengatakan dibutuhkan lebih dari 1000 meteor per jam untuk menganggap hujan meteor sebagai badai angka itu masih jauh sekali dari 10 hingga 15 meteor per jam yang diprediksi untuk Leonid kali ini akan tetapi hujan meteor Leonid dikenal bisa menghasilkan badai meteor komet induknya tempo tutup menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari setiap 33 tahun sekali yang melepaskan material baru setiap kali memasuki tata surya bagian dalam dan mendekati matahari sejak abad ke-19 para pengamat langit pernah menyaksikan badai meteor Leonid setiap 33 tahun sekali dimulai dengan badai meteor tahun 1833 yang menghasilkan lebih dari 100 ribu meteor per jam badai Leonid besar berikutnya terlihat pada tahun 1866 dan 1867 kemudian diprediksi pada 1899 tetapi tidak muncul pada tahun 1966 badai Leonid yang spektakuler terlihat kali ini di atas Amerika pada tahun ini pengamat di Amerika Serikat bagian barat daya melaporkan melihat 40 hingga 50 meteor per detik selama rentang 15 menit pada 17 November 1966 dini hari pada 2001 badai meteor Leonid yang hebat juga terjadi situs antariksa spaceweather.com melaporkan penampakan dimulai pada minggu dini hari 8 November ketika bumi meluncur ke awan gebu yang ditumpahkan oleh komet temple tutup pada 1766 ribuan meteor per jam menghujani Amerika Utara dan Hawaii kemudian pada Senin pagi 19 November badai itu terjadi lagi bumi memasuki awan puing komet kedua dari temple tutup terima kasih telah menonton!